What's up? It's me again and welcome back Dia juga sempet punya band, cuman gak aktif bandnya Dia sekarang lebih aktif di brand Dia ada di sebuah toko, dia juga punya jualan brand dia sendiri Dan here it is Agung Gumi Oke sekarang gue udah sama Agung Gumi Coba perkenalkan diri dulu dong Halo Dax, saya Gumi Kesibukan sekarang ngurus brand Dan sama Irvan udah temenan lamanya Kita ketemu di gigs, ketemu di komunitas Ngobrol-ngobrol dan ya pertemanan berlanjut Itu Biodatain sih, tanggal lahir Kapan dimana Makanan kesukaan Aduh bisa saing juga udah kesemaan Saya lah kayak kesukaan saya sebelah Sekarang kita santui aja Konten kali ini Karena kita Di umur mid 20 Saya mau ke mid 20 gitu ya 20 pertengahan Mau ke 20 pertengahan Dan Anyway Ngelewatin beberapa Fase kehidupan Fase kehidupan Berat banget Fase menuju Pendewasaan Nah Dari ABG remaja Masa-masa labil Menuju Dari Transisi ke labil Menuju ke Level up lah Kenapa kita bahas itu sekarang? Coba Jadi Pan Melihat Fenomena di Temen-temen gitu Di temen-temen Khususnya di temen-temen Umumnya Umumnya Untuk Jadi Disebutnya Life Quarter Crisis Itu Masa dimana Seseorang Bimbang Kemana arah hidupnya Kemana dia Kemana dia Kemana dia akan melangkah Dan mau jadi apa dia Terus dia Di masa-masa ini tuh Orang Sangat Mental sangat rentan Rentan untuk Terganggu Terganggu Di image Rayaknya kerupuk lah Di Gepreken teh Bubuk Nah gitu lah Hancur Hancur Jadi Mungkin Ketika kita Mau menuju dewasa Setelah lulus sekolah Ada yang kuliah Ada yang kerja Kita bingung Mau ngapain Mungkin ya Pasti banyak yang ngalamin kayak gitu Dan Kita juga Aware Sama temen-temen Di sekitar kita Yang kayak gitu Jadi Mau tak mau Sepertinya Kita mau bahas ini Itu tema ini Yang kita mau bahas Walaupun Saya juga nih Gua Sebagai Ya mungkin kalian Kenalnya Vokalis Band gitu Atau enggak Suka bikin konten Kalian di IG Kayak yang Santuy-santuy aja Padahal mah Sempet Sempet Ngalamin Pasti Mungkin kalian bisa bilang Depresi Atau mungkin kalian bisa bilang Stress Atau Banyak pilihan-pilihan hidup Yang bikin kalian bingung Gitu ya Jadi Pokoknya Masa-masa Dimana Kalian teh Hidup teh Asa gak guna Anjir ya Hidup teh gini-gini terus Hidup teh Eh Mau dibawa kemana Nah itu pasti Eh Dalam masa-masa 20 Sampai 24 25 Itu Bakal Kalian bakal Alamin lah Nah Eh Kita disini mau Apa Sharing lah Sharing is caring Jadi Gimana cara kita Untuk Ngadepin Si masa-masa itu Bila Mana Apa Temen-temen ada Yang sedang mengalami Atau yang Belum Dan akan Nantinya mengalami Boleh Apa Cara-cara kita Boleh diterapkan Mungkin Kita tahu Kita bukan siapa-siapa Tapi Ya Mungkin kita sempat mengalami Dan kita sedang berproses Menuju dewasa juga Betul Jadi kita berproses bareng-bareng Jadi mungkin Ada baiknya kita sharing Gitu kan ya Betul Oke Yang pertama Yang pertama Apa nih Menanggulangi Atau Misalkan nih Cara garis besar Dulu Dulu Seorang Agung Bumi Itu Pas life crisisnya Pas kapan Pas Momen apa Dan Pikiran Pikiran Agung itu gimana gitu Sharing dulu aja Quarter crisis Ya Gue ada di Dua tahun ke belakang lah Jadi Masa-masa Dimana Seseorang Dipress Dari lingkungan Dari keluarga Dari 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 semua Apa Dari semua Aspek kehidupan Di Dihantem Ditu Dia Pertamanya ini Gak punya uang Terus Punya Punya mimpi Punya mimpi Terus Orang-orang yang Orang-orang sekitar tuh Ah Manemah Mal bisa Ah Manemah Gawe Meninggge Gawe di pabrik Atau gimana lah Lo gakkan bisa katanya Lo mending gawe Lo mending kerja Di pabrik Gini burung Mimpi lo buang aja Gitu Anjir men Wah parah 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 Jadi Ketika Sebutlah terpuruknya Pan Sebutlah itu terpuruk Jadi di masa-masa Terpuruk itu Ada dua pilihan Manerek Paeh Atau manerek Bangkit Melawan Gitu Dan orang milih Bangkit Melawan Dan Cara-cara orang Melawan Dengan Kurang punya potensi Naon Punya potensi Punya Skill Skill Terus Apa aja yang bisa dimanfaatin Buat Ngewujudin PC dan misi Itu Oke Jadi Udah ketemu Skillnya Dimana Berarti Strange Kita udah ketemu ya Strange kalian Kalian harus temuin dulu Pasti kalian punya Misalkan jago gambar Jago 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 Pabun Speaking Semua orang punya Kelebihan Jadi Allah Teh Ngasih Give Ke orang orang Teh Belum 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 Harusnya yang tau diri sendiri itu, ya kalian sendiri, bukan orang lain Betul, betul Semangat Motivasi Aik, itu kan jadi mali obrol, Aik Nah, terus visi misi Itu kan tadi bilang, Agung bilang visi misi itu Setelah dihantam, terus kita mencari stress kita dimana, kekuatan kita dimana Visi misi yang dilakukan, visinya apa, misinya apa Jadi, visi nih Visi mau ngebuktiin ke orang-orang bahwa Passion kami, passion orang teh Di brand Kan orang-orang teh terus mencibir Nah, visi nah Orang teh yang Ngebuktiin ke mereka bahwa Mereka teh Salah Terus ABCD dan Sampai JTT Salah Misinya Gimana Membuat mereka teh Apa Mengakui Mengakui Nah itu Mendapatkan pengakuan Pengakuan dari orang lain itu bener-bener Kalian harus berdarah-darah Bener-bener harus Cerik getih lah Kalau bahasa Surana mah Harus cerik getih Nah Disitu Saya mulai Non Merintis Merintis lah Dari bawah Dari bawah Dari bawah Dari bawah Sampai akhirnya Semua orang yang Apa Yang mencibir Mencibir Dan merendahkan teh Eh Guh Brand mana orang ningali Di Bogor Guh Brand orang Eh Brand Agung Orang ningali di Jakarta Nah habisnya Nah habisnya Nah itu Sebuah pukulan telak Guh buat Baktikan Fuck 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 people Fuck toxic Toxic people Fuck off Jadi Eh Di Pase-pase Life Quarter crisis itu Kalian Harus apa Harus Mempunyai sikap Bodoh amat Jadi Bodoh amat Apa yang Orang-orang Katain Tentang Diri Mane Tentang Tentang Apapun lah Yang bikin money Ngedown Bodoh amat Anjir Asli People People only judge Oke We prove We prove Oke Tapi Kita juga menyadari ya Ehm Misalkan Dari Quarter life crisis itu Ada proses lah Mau itu lama Mau itu bentar Ada proses Dan Kalian harus Bersabar Di proses itu ya Terus Mungkin ini nih Ada satu pertanyaan mungkin Gimana caranya agar kita konsisten Kan Untuk mencapai tujuan kita tuh Gak gampang tuh Tapi Untuk kita teguh konsisten Dikalah dimana kita gak punya uang Dikalah dimana kita Mimpi kita Teralihkan mungkin Dimana Kalian kita Ya pokoknya Banyak Belok-belokan yang Itulah Bercabang gitu ya Satu Dari saya Dari kurang Anjir Dari kurang Dari saya Dari AI Ketika Seseorang mau mendapatkan Tujuannya Dengan apa Dengan Menumbuhkan konsistensi Dan Bagaimana konsistensi itu Terus ada Di diri seseorang Keinginan Desire Keinginan 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 manis kuat Untuk Untuk Apa Untuk menggapai sesuatu itu Udah itu aja Berarti Kita balik lagi ke Mimpi kita Tulis mimpi kalian Di notes hp kalian Misalkan ya Atau Jadiin wallpaper sekalian Bener-bener Jadi jadiin wallpaper Di Tempel di kamar Jadi ketika kita bangun tidur Ayo semangat Kamu Harus menggapai ABCD Eh Kurang gitu Di kamar orang Ketika orang bangun Lawan rasa malas Ingat apa yang kamu mau Men Tulis Not tuh Ajeet Lawan rasa malas Ingat keinginanmu Ingat mimpimimpimu Mungkin ya Itu Jadi Si Kata-kata itu Bakal Tertanam di Alam bawah sana Ketika sesuatu Ketika Masuk ke Malah Ketika kamu Yang Keinginan Yang Besar Kamu harus Memulainya Dari hal-hal kecil Tapi keinginan besar juga, hal besar juga gak gampang gitu, gantul Makanya dari hal kecilnya untuk membentuk jadi sebuah movement yang besar gitu Dari step-step kecil gitu Jadi kalian tetap semangat Kalian ingat terus baby kalian Kita tahu kalian mungkin ada yang pengen punya Misalkan punya keinginan jadi dokter Atau misalkan punya keinginan jadi pemain band Punya pemimpin misalkan jadi pemain bola atau punya Yang aneh-aneh tuh biasanya Yang aneh-aneh tuh jadi seniman jadi pemain XNXX Jadi misalkan punya yang suka otomotif bentar pengen punya bengkel Bengkel tuh bagus loh sehari misalkan Semua orang tuh punya kenaraan bermotor Jadi hal kecil lah pokoknya kalian tahu sendiri harus ngapain Misalkan nih mungkin ada temen-temen di luar Ansela yang nanya Bang gue punya mimpi tapi gue juga sadar Orang tua Iya keadaan orang tua gue kayak gini Terus gue punya ade atau gimana gitu Itu gimana tuh menurut Agung sendiri Hidup kalo ga ada cobaan hidup kalo ga ada rintangan lain hidup atuh Tapi ini Btw ini latar belakang Agung sendiri gimana nih Latar belakang Mungkin ya sorry dari keluarga atau punya saudara Orang latar belakang mah Emo, emo sekalinya maksudnya emo Sad boy lah Sad boy dalam artinya Aing broken home Anjir Aing non Dari kecil udah ditinggalin sama bapak Broken home pisang lah Terus menuju ke remaja Percintaan Aing ga Gak mulus Gak mulus Terus menuju ke dewasa Ehm Ya di masa quarter krisis itu Sosial Di sosial Aing bener-bener dibubukin lah Tapi apa yang membuat seseorang kuat Ketika dia bisa melewati rintangan yang berat Itu men Jadi sebuah pencapaian Betul Jadi ketika Umak Ehm Melewati sebuah rintangan Umak udah level up Udah Udah Menuju ke diri mana yang lebih baik Jadi kalo main game mah gitu ya Kalo main game kita tuh Dikasih raja satu dulu Gitu Beres Level 2 kalian naik tuh Naik tingkat juga Naik tingkat Dan kesulitan lebih Nambah Nah itu Harus siap dulu Harus siap juga gitu kan Jadi intinya Ehm Kita Atau kalian Yang merasa Mungkin sedang di bawah Sedang terburuk It's okay It's okay To be not okay gitu ya It's fine To not feeling fine Kata us juga Kalo hidup terus-terusan magia Hambar anjir Hambar Jadi Emang Kita harus ngalamin di bawah Pasti ada bahagianya juga Dan Dimulai dari step yang kecil ya Step yang kecil Misalkan Bivi kalian Pengen punya studio band Ya berarti kalian harus Mendekati atau punya temen gitu Yang minimal yang Punya Studio rekaman rumah gitu ya Atau kalian pengen punya brand Yang kalian mainnya ke toko Gitu kan Apapun Yang Apapun yang kalian inginkan Harus relate dengan Ehm Step yang kalian pilih Ehm Nah Jadi Ehm Tetap semangat Tetap berjuang Juga Kita berjuang bersama Kita tahu hidup itu enggak mudah Dan Kalo ada apa-apa Kalian tersering mungkin di gigi kita ya Bisa Di Irvansif atau di Agung Gumi Underscore Oke Ehm Mungkin segitu aja Dan Makasih lo udah nonton Ini Lumayan berbobot-bobot di konten ini Obrolannya Berat Citu dong Ah Thank you Gum Dan Mungkin segitu aja Gue jangan lupa Like and subscribe Share See you